Apakah bosku ingin hasil pemasangan kaca film mobil yang rapi? Tidak salah lagi, sayalah orangnya. Serahkan urusan ini sama saya, dan bosku cukup duduk manis sambil minum kopi dan memantau saya bekerja. Tentunya sambil memikirkan masa depan. Jadi ini hasil pemasangan kaca film saya ya. Bagian pinggirnya bisa bosku lihat, potongannya cukup rapi kan? Nah, bagian pinggir sini juga rapat, bagian pinggir depan juga rapat. Sekarang kita coba lihat dari sisi luar. Oke, cukup bersih. Tidak banyak pintik, dan bagian bawah cukup bersih juga. Dan bagian pinggir atas, pinggir depan cukup bersih. Setelah itu kita lihat pintu tengah. Oh, bersih, mantap kan? Nah, kita cek bagian bawahnya, mantap glowing. Kita cek bagian pemotongannya. Nah, kita lihat potongannya ya bosku. Oke, bagian pinggirnya bisa diperhatikan, lurus, rapi. Satu, bagian tepi bisa dilihat rapat ya. Tidak ada renggangnya. Oke, sip, mantap. Jadi kuncinya yaitu, gelembungkan kaca film ke tengah, kaca jangan sampai mentok, buka door trim. Tentu aman, tentu aman. Oke, sahabat kaca film, bagaimana caranya pasang kaca film? Supaya tidak bintik-bintik, tentu di bagian tepi, atas, dan bawah ya. Terutama di mobil Karimun Estilo ini, bingkainya sini terbuat dari bluedoo. Jadi ini bluedoo-nya sering rontok. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jika ini rontok, wah, ini masuk kaca film tentu banyak bintik-bintiknya. Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, simak videonya. Baik-baik ya. Yang pertama, kita buka door trimnya, supaya kita bisa berfokus kepada tepi-tepinya, dan tidak fokus kepada bawah. Ini kacanya sudah saya bersihkan, untuk lemnya sudah saya bersihkan, bagaimana caranya? Silahkan tonton video yang lain ya. Setelah itu kita bersihkan bagian pinggirnya, menggunakan tisu, seperti ini. Kariknya kita bersihkan dulu ya. Nah, setelah itu kita bersihkan menggunakan wiper. Seperti ini. Oke, ingat satu arah teman-teman ya. Dan setelah kita bersihkan menggunakan wiper, kita lap menggunakan tisu ya. Oke, wiper-nya dilap menggunakan tisu. Setelah itu, untuk area yang tidak terjangkau, silahkan gunakan scraper kecil seperti ini. Lakukan seperti ini ya, untuk bagian tepi-tepinya ya. Barulah kita naikkan kacanya, tapi jangan sampai mentok ke atas. Kira-kira setebal alat inilah ya. Pokoknya jangan sampai mentok. Nah, setelah itu kita bersihkan bagian bawah. Caranya sama seperti tadi. Nah, jika teman-teman masih ragu, silahkan ulang sampai dua atau tiga kali, nggak apa-apa ya. Ini saya kasih contoh cukup satu kali aja. Nah, untuk bagian tepi seperti tadi, yaitu kita gunakan scraper. Sambil kita cek apakah ada yang ketinggalan lemnya. Setelah itu kita semprot bagian tepinya. Dengan harapan judulnya itu turun. Lalu kita semprot bagian tengah secara merata. Setelah itu kita buka kaca filmnya ya. Kalau saya pribadi, membukanya itu dari sisi sebelah kiri kita menghadap ke kaca. Kalau teman-teman terserah ya, untuk sesi membukanya nggak ada masalah. Kita buka pelan-pelan. Pastikan jangan sampai menyentuh ke pelafon atau ke material yang lain supaya tidak terjadi bintik-bintik ya. Nah, ini karena kita masangnya di ruangan terbuka, maka kita pasangnya harus di dalam mobil supaya tidak banyak debu. Ingat, ini momen yang paling penting ya teman-teman. Perhatikan teman-teman. Kita tempel bagian tepinya. Jangan sampai masuk ke karetnya. Nah, ingat bagian tepinya jangan sampai masuk ke karet. Setelah itu gelembungkan kaca filmnya seperti ini. Digelembungkan seperti ini ya. Supaya bagian tepi kaca filmnya itu tidak masuk ke karet. Jadi kita gelembungkan ke tengah-tengah. Itulah kenapa kita harus membuka door trim supaya gelembungannya itu bisa masuk. Baru kita masukkan bagian tepinya pelan-pelan. Setelah itu kita turunkan. Nah, baru kita presisikan bagian atasnya. Serapi mungkin teman-teman ya. Semakin kecil semakin rapi jangan terlalu lebar. Kalau lebar gini kan jelek ya. Kita harus kecil dan lurus. Nah, baru kita gosok menggunakan wiper. Ingat sebelum menggosok pastikan wipernya itu bersih dari debu. Nah, ini kuncinya teman-teman supaya tidak banyak bintik. Silakan digosok bagian tepi dulu. Jangan tengah. Kalau tengah didorong ke tepi, otomatis terlalu banyak air sehingga itu menyebabkan glue drunya itu bisa masuk lagi. Jadi, kita tahan ujung kaca film setelah itu kita gosok. Bagian tepi ke bawah ya. Nah, boleh teman-teman ke bawah atau ke atas. Yang penting kacanya tidak geser. Begitu juga sisi sebelah sini. Intinya, bagian tepi kita kuatkan dulu. Kalau sudah merata gini, boleh teman-teman keringkan menggunakan wiper. Apa? Scraper. Kita keringkan menggunakan scraper ya. Nah, supaya airnya tidak masuk. Oke, ini sudah. Sudah kering, baru kita selesaikan bagian tengah. Untuk bagian tengah teman-teman boleh ke atas atau ke bawah. Terserah teman-teman. Seperti ini boleh juga. Karena kendalanya kalau mobil Karimun, itu seringkali bintiknya di bagian tepi. Dan bawah. Apalagi atas. Jadi, kuncinya yaitu gelembungkan kaca film ke tengah. Kaca jangan sampai mentok. Buka door trim. Tentu aman. Sekarang kita lanjut. Gosok menggunakan scraper ya. Sebelumnya, pastikan kaca filmnya tidak ada pasirnya. Sehingga tidak baret. Di sini saya sudah merasa yakin tidak ada pasir. Makanya saya menggunakan scraper seperti ini. terdapat jaringan dengan segera. Tentu akhirnya atau yangстро. Tentu akhirnya di sini. selesaikan mentop selesaikan bagian bawah caranya sama ya kita lap dulu kaca filmnya supaya enggak ada pasir baru kita dorong ke bawah bagian tepinya seperti ini kita selesaikan temen-temen ya yang lain setelah itu kita cek hasilnya kita cek hasilnya ya kita turunkan temen-temen ya jadi kita cek bagian tepinya jadi bagian tepinya itu kita usahakan lurus rapi gini ya kalau rapi gini enak temen-temen nah rapi-rapi udah mantap ya setelah itu kita cek dari luar oke saya keluar dulu oke kita cek dari luar nah untuk bagian tepinya aman ya enggak ada bintik-bintik dan bagian bawah itu tentu aman karena kita buka dotnya ya ini watershipnya setelah mengganti sehingga kacanya barat bisa menemukan oke kita cek tepinya ya nah untuk bagian atas aman 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 oke jadi seperti itu tutorial tentang cara pesan kaca film supaya tidak bidik-bidik pada mobil karimun khususnya ya buat sahabat kaca film jangan lupa bagikan video ini ke temen-temen yang lain dan jika ada salah kata saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih